Saya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA. Saya selama ini berusaha untuk bersabar dan kuat untuk menghadapi masalah ini. Namanya lagi melambung tinggi, lagi diidolakan oleh banyak cewek. Tiba-tiba dihantam badai dasyat. Renaga Tahir alias Aga Tahir, cowok ganteng yang sekaligus putra musisi Ferdi Elemen ini, dituding telah meninggalkan istri dan juga menelantarkan anaknya. Sebuah tudingan sekaligus tuduhan yang sangat serius. Kabar sangat tainak ini bermula ketika sebuah pemilik akun medsos Tisia Irmalia menulis curhatan perihal nasib kakak kandungnya yang ditelantarkan oleh Aga. Demikian pula anak sematawayang sang kakak alias keponakannya yang kini berusia hampir 2 tahun. Memang Tisia menuliskannya dengan inisial, tapi ciri-ciri yang diungkap Tisia sama persis dengan Aga. Curhatan Tisia langsung bikin gegir masyarakat dan netizen. Mengingat sosok Aga selama ini dikenal single. Dia pun selalu mengaku belum punya istri, apalagi punya anak. Hanya saja, akhir-akhir ini, Aga mengaku mulai gerah ketika makin hari makin banyak netizen yang suka mengulik-ngulik kehidupannya. Kehidupan kitanya terlalu diimin banget gitu Aga yang paling males tuh kalau, gak males sih sebenernya biasa aja. Cuma maksudnya kayak kehidupan Aga, hubungan Aga sama entar sama pacar atau kayak gimana itu bener-bener yang mereka tuh pada ikut campur gitu. Gak ada privasi gitu ya jadinya? Jadi gak ada privasinya. Ya tapi gak apa-apalah, kan emang kemauan Aga dari kecil juga, Aga pengen terjun ke dunia entertainment. Tahu resiko jadi selebriti, tapi nyatanya gerah, risih? Jangan-jangan gerah dan risih lantaran ada sesuatu yang ia sembunyikan, lantaran ada rahasia. Entahlah, tapi yang lebih pasti, tuduhan pada Aga makin sadis, tak hanya meninggalkan istri dan anak. Menurut Tisha, Aga juga sering berbuat kasar hingga soal hanya memberi sang kakak dan keponakannya uang Rp250.000 per pekan. Sontak Aga pun makin kebanjiran hujat dan nyinyiran. Kalau buat kalian, usahain kritikan itu yang lebih sopan lagi, jangan yang kayak kata-kata yang bikin orang sakit hati. Benar-benar. Orang itu saat kalian kritik itu sakit hati apa enggak. Karena kalau kalian bikin orang sakit hati itu, Tuhan enggak yang males. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Terima kasih telah menonton! Kita suka dengan support kalian dan fanbase Kita sudah tahu tentangnya Yang penting sekarang kita doain aja Doain aja semuanya akan baik-baik aja Dan ya kita appreciate Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!